Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mengapa bunuh diri itu dianggap dosa? Mengapa bunuh diri dianggap dosa? Pertama karena memang ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Nah hukum jangan membunuh ini kan dia tidak mengatakan jangan membunuh orang lain. Tapi dibilang jangan membunuh maka itu termasuk jangan membunuh orang lain, tapi juga jangan membunuh diri sendiri. Karena itu apabila kita membunuh diri, otomatis itu adalah pelanggaran terhadap hukum jangan membunuh. Penafsir Cale and Delitz, mereka mengatakan, larangan ini mencakup bukan hanya pembunuhan sesama manusia, tapi juga penghancuran nyawa diri sendiri atau bunuh diri. Kalau kita lihat iklan di TV itu ada Mbah Marijan. Nah pada waktu gunung api meletus, dia tidak takut dan tetap tinggal di sana. Dan lalu akhirnya dia dijanikan sebagai pahlawan, dipakai sebagai bintang iklan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kalau dia melihat bahaya seperti tidak lari itu sama dengan bunuh diri dan menurut saya itu dosa. Kalau kita melihat Alkitab mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat bahaya dia menghindar. Tapi orang bodoh berjalan terus lalu kena celaka. Nah jadi dengan tidak mau larinya Mbah Marijan itu menurut saya itu alat tindakan bunuh diri dan itu dosa. Tapi ya memang dunia yang tidak mengerti kebenaran lalu menganggapnya sebagai pahlawan yang dipuja sebagai orang berani. Jadi mengapa bunuh diri itu dosa? Ya karena memang ada hukum jangan membunuh termasuk jangan membunuh diri. Kedua adalah bahwa ingat bahwa diri kita itu diciptakan oleh Tuhan. Dan karenanya diri kita dan nyawa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak membunuh diri dengan alasan bahwa nyawa kita ini adalah milik kita sendiri. Dan kita boleh perlakukan atau membuatnya sesuka hati kita. Tidak. Itu milik Tuhan. Lalu di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 itu ada perintah untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan anamu. Setelah itu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita mesti mengasihi diri sendiri. Jika kita membunuh diri itu sama dengan kita tidak mengasihi diri sendiri. Ya karena itu maka itu jelas adalah dosa. Lalu alasan yang keempat. Kalau kita melihat dalam kisah Rasul 16 ayat 27 dan 28. Paulus melarang kepala penjara itu membunuh diri. Paulus ditahan. Lalu ini di kepala penjara Filipi ketika dia lihat bahwa pintu-pintu penjara terbuka. Dia sudah menganggap bahwa tahanan lari. Dan pada waktu itu kalau sampai tahanan lari maka yang akan dibunuh adalah kepala penjara itu. Nah karena itu mereka tidak lari. Nah tapi kepala penjara yang tidak tahu hendak membunuh diri. Lalu Paulus mengatakan ya. Kisah 16 ayat 27 dan 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia menggunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena dia menyankak orang-orang hukuman telah mengerikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya jangan celakakan dirimu sendiri. Kami semua masih ada di sini. Paulus melarang kepala penjara itu membunuh diri. Itu pasti membunuh diri adalah sebuah tindakan yang tidak benar. Atau juga dosa. Lalu alas selain adalah ingat bahwa kita ini harus memuliakan Tuhan baik dengan hidup kita maupun dengan kematian kita. Kalau kita melihat Petrus di Yohanes pasal 21. Ketika dalam percakapan dengan Tuhan Yesus. Simun anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Lalu ya Tuhan aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di ujung cerita itu dikatakan bahwa. Pada waktu engkau muda engkau akan pergi kemana saja engkau gendaki. Tapi pada waktu engkau sudah tua engkau akan menyerahkan tanganmu. Lalu engkau akan diikat di bawah ke tempat dimana engkau tidak menyukainya. Lalu aku tidak mengendakinya. Lalu Yohanes, Rasul Yohanes lalu memberikan semacam penjelasan. Hal itu dikatakannya, dikatakan Yesus untuk menyertakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan alam. Jadi Petrus ini dalam matinya pun juga memuliakan alam. Jadi bukan cuma hidup kita yang harus memuliakan alam. Tapi matinya kita juga harus memuliakan alam. Dalam 1 Korintus 10.31 dikatakan jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan alam. Juga Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Menurutkan seperti setiap alam. Demikian pula sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Orang-orang yang menundih itu jelas tidak mempermuliakan alam. Dengan kematiannya. Karena itu maka, menurut saya, orang yang membunuh diri itu jelas ada dosa. Dan dia itu membuktikan bahwa dia bukan orang beriman. Dan dia pasti akan masuk neraka. Terlalu banyak orang kupang pergi membunuh diri di jembatan Lilibah. Sampai saya lihat ada orang yang taruh tulisan di sana, dilarang bunuh diri di sini, tapi ditambah lagi dilarang bunuh diri di sini dan di tempat yang lain. Dan saya sendiri membuat satu picture, dan saya taruh ayat lalu kitab penghutbah itu. Jangan, jangan bodoh mengapa engkau mau mati sebelum waktunya. Jadi, apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, jangan sampai menerjunkan diri di jembatan Lilibah ataupun bunuh diri dengan cara apapun. Itu dosa, dan kalau sampai saudara bunuh diri, hanya membuktikan saudara orang Kristen KTP saja, dan saudara akan masuk ke neraka, persis pada hari di mana saudara menerjunkan diri di jembatan Lilibah. Ya.